5, 4, 3, 2, 1, 0 Hai 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 Selamat datang di channel youtube Kak Citra Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat dan siap untuk belajar Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 4 Kita belajar di tema 9 Kayanya negeriku Subtema 1 Kekayaan sumber energi di Indonesia Pembelajaran yang keempat Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya Pada pelajaran yang lalu kita telah mengetahui jenis-jenis sumber daya energi Kita pun seharusnya makin tahu dan makin bijak ya adik-adik memanfaatkan sumber daya energi yang ada Benar sekali Beni, kita sebagai warga negara Indonesia memiliki hak dan kewajiban termasuk dalam hal pemanfaatan sumber daya energi Hendaknya antara hak dan kewajiban dapat dilakukan secara seimbang Adik-adik perhatikan gambar berikut ini Hemat energi, hemat biaya Hemat energi adalah mempergunakan energi yang ada dengan seperlunya saja Energi yang kita gunakan tidak dapat diperbarui adik-adik Oleh karena itu kita harus mempergunakannya sehemat mungkin Apabila kita hemat menggunakan energi, kita pun akan menghemat biaya Contoh energi yang perlu kita hemat penggunaannya adalah listrik Listrik merupakan energi yang tidak dapat dilihat Namun dapat kita rasakan manfaatnya Listrik itu sangat berpengaruh loh adik-adik terhadap kehidupan manusia Pada saat ini listrik sangat berperan dalam membantu berbagai aktivitas manusia sehari-hari Untuk mendapatkan listrik, manusia itu harus bersusah payah membuat berbagai macam pembangkit listrik Contoh pembangkit listrik antara lain adalah pembangkit listrik tenaga air atau PLTA Lalu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS Pembangkit listrik tenaga uap atau PLTU Nah setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang sangat besar dalam pembangunannya adik-adik Oleh karena itu kita harus berhemat dalam menggunakan listrik Keberadaan listrik juga memakan biaya yang sangat tinggi Kita harus membayar biaya pemasangan listrik di rumah dan harus membayar biaya penggunaan setiap bulannya Semakin kita boros menggunakan listrik Maka akan semakin besar pula beban biaya yang harus dibayar Oleh karena itu mulai sekarang dan seterusnya Marilah adik-adik kita berhemat listrik dengan cara seperti berikut Yang pertama tidak menyalakan lampu pada siang hari Yang kedua nyalakan lampu hanya jika diperlukan saja Yang ketiga lampu dinyalakan itu maksimal 10 jam setiap harinya Lalu yang keempat mematikan peralatan elektronik jika tidak digunakan Dan yang kelima menggunakan listrik seoptimal mungkin Itu tadi beberapa cara menghemat listrik adik-adik Nah adik-adik dari bacaan tadi ada pertanyaan nih Mengapa kita harus menghemat energi? Ya kita harus menghemat energi karena agar cadangan energi itu tidak cepat habis Selain itu hemat listrik juga supaya energi bisa digunakan lebih lama Dan kita juga bisa menghemat biayanya juga adik-adik Coba jelaskan dengan hemat energi maka akan menghemat biaya Apa ya maksudnya ini? Nah maksud dari kalimat ini adik-adik Hemat energi dapat menghemat biaya Karena untuk menggunakan energi misalnya energi listrik itu memerlukan biaya Semakin kita boros menggunakan listrik maka semakin besar beban biaya yang akan kita bayar Adik-adik bagaimanakah cara menghemat listrik? Nah tadi sudah dijelaskan di depan ya bagaimana saja menghemat listrik Ini contohnya adik-adik poster tips menghemat listrik Contohnya nih cara menghemat listrik Yang pertama matikan listrik yang tidak terpakai Seperti mematikan TV jika tidak ditonton Atau mematikan lampu yang masih menyala pada siang hari Hal ini dilakukan agar tidak terjadi pemborosan Lalu mengurangi penggunaan listrik Contohnya mencuci pakaian secara manual tanpa menggunakan mesin cuci Menggunakan ulekan sebagai pengganti blender untuk menghaluskan bumbu Lalu membuka jendela pada siang hari Hal ini bertujuan agar ada udara dan sinar matahari yang masuk ke rumah Agar dapat mengurangi pemakaian lampu dan AC pada siang hari Nah gunakan lampu yang hemat energi seperti lampu LED adik-adik Menggunakan perangkat listrik yang memiliki tegangan atau watt yang lebih rendah Ini tadi cara menghemat listrik Adik-adik berdasarkan bacaan di depan Coba temukan ide pokok dan kalimat pendukung dari tiap-tiap paragraf Nah disini Kak Citra sudah menemukan ide pokok dari paragraf 1 dan kalimat pendukungnya Misalnya di paragraf 1 ide pokoknya adalah hemat energi adalah menggunakan energi seperlunya Kalimat pendukungnya apa? Oh kalimat pendukungnya energi yang kita gunakan tidak dapat diperbaharui Kita harus mempergunakan sehemat mungkin Lalu di paragraf kedua ide pokoknya itu di awal paragraf Yaitu energi yang dihemat adalah penggunaan listrik nih Kalimat pendukungnya apa? Nah listrik itu energi yang tidak dapat dilihat Namun dapat dirasakan manfaatnya Listrik itu sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia Listrik sangat berperan membantu berbagai aktivitas manusia Lalu di paragraf yang ketiga ide pokoknya itu listrik dihasilkan melalui pembangkit listrik Contoh pembangkit listrik antara lain ini kalimat pendukungnya ya Ada PLTA, PLTS dan PLTU Lalu setiap pembangkit listrik ini memerlukan biaya yang besar pembangunannya Untuk itu kita harus berhemat dalam menggunakan listrik Lalu di paragraf yang keempat ide pokoknya itu keberadaan listrik itu memakan biaya yang sangat tinggi Kalimat pendukungnya apa? Kita harus membayar biaya pemasangan listrik dan membayar biaya penggunaan setiap bulannya Semakin kita boros menggunakan listrik maka semakin besar beban biaya yang harus dibayar Di paragraf yang kelima ide pokoknya adalah cara menghemat atau berhemat energi listrik Kalimat pendukungnya apa? Tidak menyalakan lampu pada siang hari Menyalakan lampu hanya jika diperlukan Lampu dinyalakan maksimal hanya 10 jam setiap harinya Mematikan peralatan elektronik yang tidak digunakan dan menggunakan listrik seoptimal mungkin Adik-adik Sumber-sumber energi yang ada di Indonesia yang menyangkut kepentingan orang banyak itu Dikelola oleh negara Dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya itu untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat Contohnya adalah minyak bumi, batu bara, gas dan air Nah setiap warga negara juga memiliki kewajiban untuk memanfaatkannya dengan bijak dan hemat Mari kita menghemat energi-energi yang ada di sekitar kita adik-adik Nah berikut hak dan kewajiban setiap warga negara terhadap sumber energi dan pemanfaatannya Yuk kita pelajari adik-adik Kewajiban terhadap sumber energi Setiap orang pasti memiliki tanggung jawab dan kewajiban yang besar terhadap lingkungan dan sumber energi Setiap aktivitas manusia itu adik-adik memiliki pengaruh yang besar terhadap lingkungan Manusia dan lingkungan itu memiliki hubungan yang sangat erat satu sama lain Artinya apa yang dilakukan manusia akan berpengaruh kepada alam Oleh karena besarnya pengaruh manusia terhadap alam Maka manusia itu berkewajiban menjaga alam dengan baik Berikut ini kewajiban manusia dalam menggunakan sumber energi dalam kehidupan sehari-hari Kewajiban kita yang pertama adalah menghemat energi dengan menggunakannya seperlunya saja Yang kedua memanfaatkan teknologi dan peralatan yang ramah lingkungan Yang ketiga menjaga dan melestarikan alam untuk menjaga ketersediaan sumber energi Yang keempat kewajiban kita adalah melakukan reboisasi untuk menjaga ketersediaan sumber air Yang kelima menggunakan energi alternatif seperti energi angin, air, atau matahari Untuk menggantikan energi yang tidak dapat diperbarui Jika semua kewajiban telah kita tunaikan Sudah sepantasnya lah kita akan memperoleh hak kita adik-adik Jadi kewajiban kita lakukan terlebih dahulu baru kita menuntut hak kita Nah, hak kita untuk memanfaatkan sumber energi apa saja? Yuk kita lihat di sini Setiap orang memiliki hak yang sama untuk menggunakan energi Agar dapat menunjang kegiatannya sehari-hari Untuk hal-hal tertentu setiap orang pun berhak mengelola energi Hak mengelola energi itu diperbolehkan selama tidak melanggar undang-undang Dan merugikan orang lain adik-adik Jika hak dan kewajiban terhadap sumber energi telah dijalankan dengan baik Maka manfaat sumber energi pun dapat kita rasakan dengan baik pula Itu tadi kewajiban dan hak kita dalam memanfaatkan sumber energi Adik-adik bersama dengan teman-temanmu Coba identifikasi perbuatan orang-orang di sekitar kalian Yang berkaitan dengan penggunaan energi dalam kegiatan sehari-hari Nah, contohnya seperti ini adik-adik Perilaku orang-orang di sekitar kita Pasti ada yang boros energi, ada yang hemat energi Contoh yang boros energi itu menghidupkan lampu pada siang hari Tidak mematikan keran air yang tidak dipakai Lalu menonton televisi sepanjang hari Menghidupkan pendingin ruangan sepanjang hari Tidur dengan kondisi lampu tetap menyala Ini adalah contoh boros energi Sedangkan contoh untuk hemat energi adalah Mematikan lampu pada siang hari Mematikan keran air saat tidak dipakai Membatasi jam menonton televisi Lalu menghidupkan pendingin ruangan saat cuaca panas saja Dan tidur dengan mematikan lampu Kewajiban kita sebagai manusia tidak hanya pada sumber daya alam Namun juga terhadap lingkungan alam secara keseluruhan Hal tersebut dikarenakan manusia dan lingkungan ini Memiliki keterkaitan yang sangat erat Nah ini adik-adik Keterkaitan manusia dan lingkungan Lingkungan itu amat penting loh bagi kehidupan manusia Karena manusia itu tergantung kepada lingkungan Manusia membutuhkan lingkungan untuk mencukupi kebutuhan hidupnya Oleh karena itu lingkungan memiliki daya dukung bagi kehidupan Artinya lingkungan itu mempunyai kemampuan Untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya Oleh karena itu adik-adik Manusia harus senantiasa berbuat baik kepada lingkungan Manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat Bijak dan bertanggung jawab Hidup yang selaras dengan alam itu dapat dimulai dari diri kita sendiri Dari diri kita sendiri kita harus hidup selaras dengan alam adik-adik Kita harus membiasakan pola hidup bersih dan sehat Seperti selalu membuang sampah pada tempatnya Rajin berolahraga dan selalu memeriksa keadaan mesin kendaraan Agar tidak menghasilkan banyak asap kotor Nah selain itu kita harus meningkatkan kreativitas kita Dengan mendaur ulang barang-barang yang sudah tidak terpakai Agar tidak mencemari lingkungan Nah sudahkah kalian berbuat demikian? Jika sudah kembangkanlah dan tingkatkanlah terus adik-adik Namun jika belum mulailah melakukannya dari sekarang Jika kita cinta dan bersahabat dengan alam Alam juga akan cinta dan bersahabat dengan kita adik-adik Namun sebaliknya jika kita merusak alam Alam akan marah dengan menumpahkan segala bencana pada kita Hidup yang selaras dengan alam dapat membawa dampak positif bagi umat manusia Adik-adik kamu telah membaca bacaan manusia dan lingkungan tadi Nah temukan informasi-informasi penting pada bacaan tersebut Nah informasi-informasi pentingnya bisa kita buat dalam peta pikiran seperti ini Ya manusia dan lingkungan Lingkungan itu memiliki daya dukung bagi kehidupan Apa maksudnya? Nah lingkungan itu mempunyai kemampuan untuk mendukung kehidupan manusia Dan makhluk hidup lainnya Sikap apa yang seharusnya dilakukan manusia terhadap lingkungan? Nah manusia harus dapat berpikir dan berperilaku secara tepat, bijak dan bertanggung jawab Mengapa manusia harus baik terhadap lingkungan? Ya manusia harus baik terhadap lingkungan karena manusia itu hidup dalam lingkungan Kehidupan manusia akan bergantung pada lingkungannya Adik-adik salah satu kewajiban manusia adalah menjaga lingkungan alam Apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajiban tersebut? Carilah jawaban pertanyaan tersebut dengan bertanya kepada narasumber di sekitar kalian Kalian bisa bertanya kepada orang tua, bapak ibu guru atau orang-orang lain di sekitar kalian Nah kalian bisa membuat laporan hasil wawancaranya seperti ini Narasumbernya siapa? Pertanyaannya bagaimana? Dan jawaban narasumbernya bagaimana? Ini Kak Citra memberi contoh saja ya laporan hasil wawancaranya Misalnya narasumbernya adalah orang tua Pertanyaannya apa yang terjadi jika manusia tidak melaksanakan kewajibannya terhadap lingkungan? Nah jawabannya apa? Misalnya orang tua menjawab Akan terjadi kerusakan lingkungan karena ulah manusia Ini adalah contoh dari laporan hasil wawancara ya Kalian bisa baca lalu kalian bisa kembangkan sendiri Berdasarkan data dari hasil wawancara kalian masing-masing Lingkungan memiliki peran yang sangat penting bagi kehidupan Nah sebagai warga negara yang baik Masyarakat harus memiliki kepedulian yang tinggi terhadap kelestarian lingkungan hidup Di sekitarnya sesuai dengan kemampuan masing-masing Hari ini merupakan salah satu perwujudan dalam pelaksanaan kewajiban kita sebagai warga negara Nah adik-adik disini ada sebuah drama yang bisa kalian mainkan bersama dengan teman-teman kalian Ya drama ini tentang hak dan kewajiban warga negara terhadap lingkungan alam Jadi nanti ada 4 orang yang berperan dalam drama ini Ada Andi, Lily, ada Johan, dan Alisa Nah kalian bisa berperan menjadi Andi, menjadi Lily, menjadi Johan, dan menjadi Alisa Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 9, subtema 1 pembelajaran yang keempat Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya Dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya Tuhan memberkati Jangan lupa tekan tombol subscribe Lalu tekan loncengnya Tekan juga tombol like Lalu share ke media sosial kalian Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra Terima kasih Sampai jumpa lagi